Intro Halo sahabat pagar jiwa, apa kabar anda semua? Pernahkah anda berpikir mengapa manusia tidak diciptakan seperti superman ya? Ya, kenapa wanita-wanita juga tidak menjadi bionic woman atau yang lainnya? Jika manusia diciptakan dengan kapasitas sebagai manusia superdupernan sempurna, bukankah semuanya itu akan menjadi lebih baik? Kenapa Tuhan tidak melakukannya ya? Apakah Tuhan tidak mampu? Taukah ada maksud Tuhan dibalik Tuhan menciptakan anda dan saya dengan keberadaan seperti sekarang ini? Ya, sahabat pagar jiwa, daripada kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan konyol seperti itu, Harusnya kita bersyukur dengan keberadaan kita sebagai manusia yang tidak sempurna dan yang di sana-sini masih terdapat kekurangan dan seadanya Tuhan benar-benar menciptakan kita sebagai manusia superduper yang sempurna saya percaya keadaan dunia tidak akan lebih baik Sebaliknya, dunia justru berada di wujud bencana Tidak percaya ya? Atau mungkin, anak mengerjakan kening anda? Nah, sahabat pagar jiwa, jika kita menjadi manusia super tanpa kelemahan, tentu saja sifat manusia yang egois akan semakin menjadi-jadi tidak akan pernah merasa butuh orang lain karena untuk segala sesuatu bisa dikerjakan seorang diri Anda bisa melakukan apapun, saya bisa melakukan apapun, saya tidak butuh Anda, Anda tidak butuh saya dan begitu sebaliknya, manusia akan menjadi sosok yang egocentris dan bisa jadi manusia akan mengabaikan Tuhan manusia akan tidak menghargai Tuhan dan merasa tidak butuh Tuhan mengapa harus berharap kepada Tuhan kalau sudah menjadi manusia super duper yang bisa melakukannya segala sesuatunya seorang diri Sahabat pagar jiwa, syukurlah Anda dan saya tidak diciptakan seperti superman sehingga tidak ada pilihan lain kecuali kita merasa saling membutuhkan satu sama lain kita menutup kelemahan orang lain dan mengizinkan kelebihan orang lain dan menutup kelemahan kita mengikis sifat egois dan keangguan hidup sebaliknya mempunyai sifat rendah hati syukurlah Anda dari saya bukan superman Anda dari saya bukan bionic woman dengan demikian kita selalu ingat kepada Tuhan baik waktu dalam kelemahan dan saat kita membutuhkan pertolongannya ataupun dalam keadaan bahagia saya pernah membaca rintasan kata-kata yang indah yaitu pepatah kuno yang mengatakan manusia diciptakan seperti malaika dengan satu sayap dan mereka bisa terbang jika mereka saling berpelukan berarti aneh dan saya membutuhkan orang lain agar kita bisa terbang itu sebabnya manusia yang sombong dan yang merasa bisa melakukan segala sesuatunya seorang diri one man show adalah manusia yang paling celaka karena bagaimanapun juga kita hanya punya satu sayap dan tidak akan mungkin bisa terbang sahabat panggungi manusia adalah malaikat dengan satu sayap dan mereka bisa terbang jika saling berpelukan sampai jumpa saya Egna Ariyani untuk sahabat pagar jiwa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati